Halo para pencinta senapan angin, jumpa lagi bersama saya, pastinya hanya di Jaya Erivol, Kediri, Jawa Timur. Nah untuk para pencinta senapan angin dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya. Nah kali ini kita akan menguas spesifikasi dan uji akurasi serta harga fusetnya dari senapan angin sharp cushion 2565 gamo hitam chrome. Nah jadi seperti ini ya tampilannya, jadi senapan angin ini sangat cocok untuk berburu hewan kecil sedang mumpun besar seperti babi, biowak, tikus, dan hama lainnya. Oke, bagi kalian yang memiliki rukis video lainnya bisa langsung list di kolom komentar di bawah ini ya. Seperti biasa untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketikkan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erivol. Oke langsung saja, yang pertama kita akan menguas spesifikasi dari senapan angin ini ya. Nah jadi senapan angin ini memiliki panjang laras yaitu 65 cm dengan diameternya kurang lebih 13 mm ya sebagi dilar. Nah lalu laras dari senapan angin ini sudah memiliki 9 ulir dalam larasnya. Nah keunggulan lain dari alur dalam larasnya yaitu akurasnya lebih mantap, lalu jangkauannya pun bisa mencapai 30-40 meter ya sebagi dilar. Nah untuk laras dari senapan angin ini terbuat dari bahan sendis yang memiliki warna krum seperti ini ya sebagi dilar. Oke lanjut pada bagian tabung dari senapan angin ini memiliki diameter 25 mm dengan ketebalannya kurang lebih 2 mm ya. Nah untuk minimal pompa dari senapan angin ini yaitu 7 kali pompa dan maksimalnya 20 kali pompa ya sebagi dilar. Oke lanjut, senapan angin ini sudah dilengkapi dengan visir depan dan visir bagian belakang yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Nah berhubung senapan angin ini sudah saya gabungkan dengan teleskop GAMO 39x40EG jadi untuk visir belakangnya sudah saya lepas ya. Nah untuk visir dari senapan angin ini memiliki tingkat keakuratan yaitu 20-30 meter ya sebagi dilar. Nah untuk cabar senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan dengan model monoblock sehingga saat masuknya mimis pun juga sangat pesisi ya. Nah lanjut pada bagian grendel senapan angin ini terbuat dari bahan beja pilihan dengan menggunakan sistem tarik putar ya. Oke lanjut pada bagian popor senapan angin ini tentunya berbeda dengan popor senapan angin yang lainnya yaitu memiliki model gamo hitam jadi full hitam seperti ini ya sebagi dilar. Nah pada bagian belakang popor senapan angin ini sudah dilengkapi dengan penyangga bahu yang terbuat dari bahan karet pilihan sehingga nyaman saat digunakan di medan manapun ya. Oke untuk trigger dari senapan angin ini terbuat dari bahan beja pilihan dan sudah dilengkapi dengan safety trigger yang berfungsi untuk melindungi trigger saat tidak digunakan ya. Nah dan yang terakhir untuk panjang dari senapan angin ini yaitu 100 cm dan beratan maksusorisnya mencapai 3 kg ya. Nah oh iya senapan angin ini sudah saya padukan dengan teleskop gamo 39x40 EG ya jadi keunggulan dari teleskop ini yaitu lensa yang sangat jernih dan jangkauannya pun bisa mencapai 80-100 meter ya sebut bergelar. Nah untuk modelnya pun juga sangat bagus yaitu memiliki warna hitam dan untuk tutup teleskop ini memiliki warna biru ya. Nah oke selanjutnya kita akan menguji akurasi dari senapan angin sharp fusion 2565 gamo hitam chrome ini. Nah untuk uji akurasinya akan diuji oleh tenaga yang sudah berada di area outdoor ya sebut berlar. Nah oke seperti apa uji akurasinya langsung saja kita menuju area outdoor ya sebut berlar. Oke sebut berlar kita sudah berada di tempat outdoor untuk tes uji akurasi dari senapan sharp fusion 2565 gamo hitam chrome ya. Oke disini saya dibantu dengan teleskop gamo 39x40 EG ya. Oke kali ini saya akan mempunyai terlebih dahulu sebanyak tiga kali dan tadi saya sudah mempunyai sebanyak empat kali ya. Ini tinggal melanjutkan. Tiga. Dan kali ini saya akan menegak dengan jarak 30 sampai 40 meter ya. Oke. Kita lari gendelnya. Dan disini saya memakai mimis superdum yang berukuran 4,5 mm. Oke. Kita masukkan mimisnya. Oke. Oke kita bidik. Satu. Dua. Tiga. Nah seperti itu ya betul-betul untuk tes uji akurasi dari senapan sharp fusion 2565 gamo hitam chrome ya. Nah langsung saja kita turun muda. Nah bagaimana uji akurasinya? Pastinya sangat mantap bukan? Nah oke untuk harga dari senapan. Senapan angin ini dibanderol dengan harga 1.125.000 rupiah ya. Dengan harga segitu kalian sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti sali sandang, lalu ada mimis tester, dan juga ada peredam standar. Nah tentunya senapan angin ini sudah dilengkapi dengan STKS surat tanda kepemilikan senapan angin ya sebetulnya. Tentunya senapan angin ini sudah aman. Nah untuk harga dari teleskop gamo 39x40 EG ini dibanderol dengan harga 450.000 rupiah. Nah untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ya. Oke mungkin itu ulasan spesifikasi dan uji akurasi dari senapan angin ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video ter-update seputar senapan angin dari Jaya Erivol. Oke semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam berjirat.